Beliau juga sebagai distributor bahan bangunan, dan berkenalan dengan bisnis ini itu tahun 2014 ya, dan luar biasanya saat ini sudah mencapai posisi gold agency. Tentu kalau kita bicara kontraktor, distributor bahan bangunan, ini kan kelihatannya satu usaha yang uang besar ya, tapi ternyata melirik bisnis ini dan bahkan menjalankannya dengan serius. Nah kita akan dengerin langsung, seperti apa sih perjalanannya, kisahnya kok bisa kenal dengan bisnis ini, kenapa seorang kontraktor mau jalankan bisnis ini, bahkan menggeluti bisnis ini sampai ke posisi gold agency, seperti itu. Ya kita akan langsung dengar dari narasumber kita yang pertama, yaitu gold agency Bapak Hari Tanojo. Selamat malam Pak Hari Tanojo. Selamat malam Pak Frans. Ya Pak, silakan Pak, waktu dan kesempatannya Pak. Oke, oke, sebentar-bentar saya. Oke, perkenalkan nama saya Hari Tanojo, dan saya dari Surabaya. Saya memulai bisnis ini, bukan memulai bisnis sebenarnya, saya ini seorang kontraktor, sampai sekarang bukan mantan kontraktor, saya masih kontraktor, sampai sekarang saya ada proyek-proyek yang saya kerjakan, ya di samping yang bisa saya ambil proyek, terus satu kali ketemu teman, saya bisa kontak mereka untuk ikut. Dan awalnya saya ikut, bukan bisnis ini, tapi awalnya saya diajak untuk menabung. Jadi awalnya, saya diajak oleh Pak Kron 007, Pak Raymond, datang ke Surabaya. Kebetulan saya punya rekan, di mana saya bekerja di kontraktor 3, dia memperkenalkan saya, dan saya melihat bahwa tabungan CAR ini cukup bagus. Saya ketemu di kantornya CAR Surabaya waktu itu, dan saya pikir, ah, apa salahnya, ini kan investasi. Sebelumnya saya punya investasi juga di unit link, ya mirip dengan CAR, bahkan sekarang saldonya lebih bagus CAR ya. Saya ikut nabung, saya tidak berpikir ada bisnisnya, ternyata, dalam setiap waktu saya lihat, oh, ini kan lumayan kalau bisa saya kerjakan jadi sampingan. Akhirnya, saya coba cerita. Nah, intinya dari bisnis ini adalah cerita, saya cerita bahwa ini adalah tabungan yang bagus, ini bisa untuk investasi jangka panjang, dan saya ceritakan begitu saja, tanpa ada berpikir kamu mau menjalankan bisnisnya ya, saya menjalankan bisnisnya. Tapi akhirnya mereka ikut, ya saya terkaget-kaget, karena beberapa mitra yang saya ajak, teman-teman ya, ternyata mereka mau mengajak teman lain, dan secara tidak langsung ternyata menjadi omset seperti Pak. Tadi Pak Saini ceritakan tentang omset ya, dan saya baru tahu omset seperti saya membuat satu bisnis baru atau cabang untuk tiga cabang yang saya kerjakan, itu terpikir setelah saya menjalankan bisnisnya kira-kira enam bulan. Tapi, oh, iya, betul sekali ini. Ini saya seperti membuat suatu anak perusahaan dengan tiga cabang, dan itu menghasilkan omset. Tanpa saya sadari, saya bulan pertama saya dapat bonus ya, cuma 200, saya semua tak pikir, ya sudah lah, tidak terlalu ini ya. Ternyata bulan kedua, ketiga kok lumayan, dua juta, tiga juta, bahkan enam bulan, tujuh bulan itu kok lumayan. Tapi, wah, ini bisnisnya boleh ini. Saya tidak meninggal bisnis yang lama di kontraktor. Saya coba kembangkan, sebenarnya mirip dengan bisnis yang saya rintis setelah kontraktor, yaitu sebagai seorang distributor. Dan akhirnya, saya kerjakan, eh, ternyata ada teman-teman yang terus berkembang. Saya pergi ke Bandung, saya pergi ke Denpasar, saya pergi ke Malang, ketiga mereka berkembang. Dan khususnya di Surabaya, di kota saya tinggal, saya ketemu dengan leader-leader saya, Bu Leni dan Pak Tia dan sebagainya, ya, dan lain-lain yang berkembang. Terus di Bandung ada Pak Lukas, terus di Denpasar ada beberapa teman, Pak Jeffrey dan beberapa itu berjalan bergerak. Dan saya mulai tahu, oh, ini bisnis yang luar biasa. Bahkan, saya melihat potensinya juga luar biasa. Karena kalau kita sadari ada tiga income, income aktif, ya, selama kita ada, bekerja, dan ada income pasif. Dan saya mulai bisa merasakan yang disebut pasif income di CAR ini, di 3i Network ini. Kenapa? Begitu saya ketemu mitra yang menjalankan dan saya bantu mereka, mereka bergerak. Dan tanpa, saya sadar sebenarnya, omset itu berkembang tanpa, seolah-olah ya, seolah-olah tanpa saya ngurusi gitu secara langsung. Ada leader-leader yang kuat, saya support mereka, dan mereka memitrakan mitra lagi, ngajak teman terus, omset terus berkembang. Dan tanpa sadari, tahu-tahu, omset ini bisa berkembang dengan cepat, dan sekitar 1-2 tahunan saya jadi gold agency, ya. Dan ini lagi berjuang untuk menjadi seorang platinum agency, ya. Terus berkembang, dan saya tahu, bisnis ini esensi-esensi yang bisa saya lihat, value-nya, bahwa bisnis ini punya potensi yang sangat besar. Dan saya baru sadar bahwa perusahaan-perusahaan asuransi yang kita tahu, ya, itu adalah perusahaan yang punya jam terbang yang cukup panjang. Kalau saya tahu, perusahaan-perusahaan luar negeri, ya, itu bisa 100 tahun, bisa. Bahkan di produk lokal kita, di CAR sendiri, sudah 44 tahun, ya, 45 tahun. Dan artinya ini adalah satu kesempatan yang memungkinkan kita, worth it lah, kita mengerjakan bisnis ini dengan jangka panjang. Sekarang, secara produk, apalagi gain juga sangat baik, saya barusan letuk satu produk gain, sebelum saya punya 6 tabungan di sini, dan yang luar biasa nabungnya dari bonus yang saya terima, ya. Jadi, itu menjadi satu poin. Tabungan saja bagus, jadi, saya melihat adalah produk ini bagus, dan saya mengerjakan bisnisnya juga bisnis yang jangka panjang. Selama 5 tahun ini, saya kerjakan, omsetnya juga, ya, cukup stabil, dan cenderung naik. Dan saya akan terus mengerjakan bisnis ini, ya, akan saya support mitra, entah itu kelas, entah itu BOP, untuk mereka juga berkembang. Dan saya berharap, dan saya percaya, kalau Anda serius menjaga bisnis ini, Anda mengerjakan bisnis ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh, percayalah, satu kali, atau mungkin Anda yang belum, mungkin belum gabung, ya, atau sudah gabung, belum merasakan perkembangan jaringan, tetap konsisten, fokus, komitmen dengan apa yang saudara harapkan. Saya percaya ini menjadi suatu kekuatan, dan bisnis ini dibingkis jangka panjang. Seperti halnya, tabungannya juga tabungan jangka panjang, bisnis jangka panjang, dan saya percaya ini yang menjadi suatu kekuatan untuk kita terus konsisten. Saya percaya, kalau target kami-kami ini paling tidak 8 tahun ini bisa kron, apalagi ada leader-leader kita belum 2 tahun, pasti kita bisa. Ini menjadi suatu kekuatan untuk kita terus bergerak, dan saya berharap Anda yang sudah gabung, atau Anda yang mulai mau gabung, percayalah, inilah bisnis yang sangat worth it Anda kerjakan, untuk jangka panjang. Sudah mulai bekerja keras mulai awal, mulai sekarang, dan saya merasakan kerja keras saya waktu yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, bisa saya rasakan. Bahkan ini, saya bisa rasakan nanti di tahun-tahun ke depan. Oke, ini kesaksian saya, saya berharap untuk menjadi suatu motivasi Anda untuk mengerjakan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mulai lemah, saya pernah mengalami don, tetapi saya tahu, oh saya punya mimpi, oh ini saya punya satu harapan, dan itu satu persatu terjadi. Dan sekarang saya goal agency, dan income-nya juga lumayan deh, seperti Pak. Ini tadi sampaikan omset 100 juta, Anda akan mendapat income yang juga besar, 25-35 juta, dan itu saya alami. Oke, selamat berjuang, pasti kron. Pak Hai, dua pertanyaan singkat dari saya untuk pas ini, Pak. Mungkin teman-teman pertanyaan saya bisa menghaktifkan teman-teman yang lain. Pertama, apa yang Pak Hari pegang betul-betul ketika berjuang di bisnis ini? Tentu kan tadi Bapak bilang, pasti sempat capek juga, sempat mengalami tantangan seperti itu. Apa yang menjadi pegangan utama untuk Pak Hari sebagai seorang kontraktor yang masih aktif, untuk bisa terus berjuang di bisnis ini, Pak? Ya, pegangan yang paling mendasar, saya bekerjasama dengan suatu perusahaan yang sangat kuat. Seperti Pak Sene tadi bilang, perusahaan ini bukan perusahaan yang, kalau Surabaya bilang itu perusahaan ecek-ecek ya. Saya sendiri melihat ini menjadi suatu kesempatan, dan bahkan begitu saya tahu, apa ya, pembagian bonus, dan saya mulai itu, oh, CAR ini sangat, 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 apa ya, profesional. Saya bilang ke menterita saya, tidak mungkin bonus Anda tidak diberikan oleh CAR, bahkan bonusnya itu sudah disiapkan. Itu yang membuat saya, satu itu kepercayaan yang kepada perusahaan ini. Dan apalagi dapat reward kemarin dari unit pilihan ya, di rakyat Indonesia ya. Ini yang menjadi kekuatan saya, terus akan mengerjakan, dan bahkan kalau bisnis pribadi, bisnis owner seperti saya ini, saya melihat dengan omset yang ada, itu kita tentunya income-nya juga akan, ya salah satunya kepercayaan kepada perusahaan, hubungannya dengan income juga, untuk, untuk didapatkan dari apa yang kita kerjakan. Itu yang menjadi saya excited, tetap excited, saya percaya perusahaan, dan saya percaya kalau saya kerjakan ini, eh, ini percayaan juga ada income-nya, bukan hanya seperti networking-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!